hai oke teman-teman selamat bertemu kembali di channel vlog saya kali ini kali ini kita akan masak tumis cumi ya teman-teman ya tumis cumi apa aja perlengkapannya ada tomat ada cabai-cabai merah sama cabai rawit ada bawang merah tiga siu bawang putih tiga siu kita kasih ininya labunya ada empat kita kasih juga petenya satu papan teman-teman ini namanya kita campur-campur ya masakannya yang penting eh penting yang penting enak gimana tutup lagi ya teman-teman Nah ayo kita bersihin dulu ayo kita bersihin dulu ini kotor bawang merahnya seperti apa nanti hasilnya kita lihat teman-teman ya kita ini masakan alas sederhana ya ini teman-teman labunya udah saya potong-potongin terus cabainya sama bawang putihnya udah dipotong-potongin kita akan mengoseng-oseng-oseng cumi ya cumi asin dicampur dengan petai udah tuh nggak usah banyak-banyak mah pedes ya udah petai ya udah petai nih nanti kita akan noseng udah selesai semuanya bahan-bahannya teman-teman ya teman-teman ya kita akan buat bumbu-bumbunya cuman garam doang garam sama penyedap rasa ya bumbunya bumbunya itu aja teman-teman ya nanti kita lihat lagi nih labunya ini kita campur ya oseng-oseng labu dicampur dengan cumi cumi asin terus ada kita kasih juga petai biasa ini bawang putih bawang merah cabai merah dipotong-potong tomat juga nanti penyedap rasa secukupnya nih teman-teman ya nggak rasa sama garam oke kita tunggu lagi memasakannya oke teman-teman tadi ini alatnya sudah labu cumi sudah kita bersihin kita potong-potong juga petai bawang putih bawang merah cabai diri sama tomat sama satu lagi air ya nanti buat osengnya ini saya udah nyalain kita hidupin dulu kompornya kasih minyak juga teman-teman nanti sama penyedap rasa ya banyak yang lama emang garam oh kita nggak pakai ini ya mah nggak pakai jahe ya panas panas jangan 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 kita kasih minyak dulu tunggu panas dulu ya teman-teman nanti kita masukin ini dulu punya bumbunya ada apa bumbunya dulu baru nanti ini biar nanti matang dulu nih dengan cepat masaknya kita masukin dulu ya putihnya bawang putihnya sama bawang merahnya ya hmm harum kayaknya masih banyak banget ya anak kecil Oh ya udah nggak usah diikuti cabe rawitnya ini aja ya secukupnya carinya kalau ini cuman ini tuh kebanyakan kayak ini ini terlalu akam cukupnya juga ya tomatnya ya harum ya masukin masukin tepenya masukin lagunya masukin juga masukin juga suminnya ya masukin dulu sampai dia matang masih bumbunya teman-teman ya garam sama penjata perasaan secukupnya aja nanti kita campur air sedikit ya biar matang terlihat rasa juga secukupnya aja ya 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 sehingga kasih minyak apa airnya ya cukupnya ya coba kita rasain dulu ya Apakah berhasil rasanya ini udah pas apa pas teman-teman yang enggak terlalu asing enggak terlalu ini kurilah kita tutup karena kita perlu tambahin sedikit lagi tomatnya ya biar agak asamnya deh kita tunggu sekitar 15 menit atau sampai 10 menit kita tunggu 10 menit sampai 15 menit sampai dia matang banget ya karena tadi ada labu ini teman-teman ya penampakannya sudah mulai matang tuh sudah mulai matang cuminya oke tunggu lagi sampai agak kering sedikit ya airnya ya setelah hampir 15 menitan nah ini ini kayaknya sudah matang ya teman-teman kita akan angkat dan kita sajikan di meja makan dan kita akan makan sama dedek ya Iya mau dia makannya makan labu tumis cumi sama peti oke teman-teman ya teman-teman ya saya berhidup ini hanya kotor nih tamat2 decía озyikan jadi tentu mantap harumnya mengoda oke kita malah kita kasih ke meja dulu ya ini teman-teman putar ya besok nih dah tuh hasilnya tuh puter oke teman-teman terima kasih banyak udah menonton channel kami moga-moga ini adalah inspirasi buat teman-teman makan di rumah yang seadanya ya dengan menggunakan labu terus tadi cumi asin terus pakai petai teman-teman ya rasanya wow dimon di tumi saya teman-teman ya dikasih penyadap rasa dan garam terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih sub indo by broth3rmax